Presiden Jokowi melalui keterangan resminya pada Rabu 23 Maret 2022 menyebut beberapa hal terkait Ramadan 2022. Ia mengizinkan masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik, namun dengan beberapa syarat. Satu di antaranya adalah telah menerima vaksin booster. Selain memberikan izin untuk mudik, Jokowi juga memperbolehkan ibadah tarawih secara berjamaah di masjid, tentunya dengan syarat penerapan protokol kesehatan ketat. Bulan Ramadan 1443 Hijriah akan dimulai pada awal April 2022. Diketahui Ramadan kali ini merupakan yang ketiga kalinya selama pandemi. Pada tahun-tahun sebelumnya, pemerintah pernah membatasi jumlah jemaah yang bisa beribadah di masjid. Selain menyampaikan kebijakan selama Ramadan 2022, Jokowi juga menghapuskan kewajiban karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri yang baru tiba di Indonesia. Meski kewajiban karantina dihapuskan pelaku perjalanan luar negeri yang baru tiba, tetap harus melakukan tes PCR. Pelaku perjalanan dari luar negeri yang tiba melalui bandara di seluruh Indonesia tidak perlu lagi harus melewati karantina. Namun, pemerintah tetap mewajibkan pelaku perjalanan yang tiba dari luar negeri untuk melakukan tes usap PCR. Kalau tes PCR-nya negatif, silakan langsung keluar dan bisa beraktifitas. Kalau tes PCR-nya positif, akan ditangani oleh Satgas COVID-19. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!